Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Ketemu lagi dengan kami Rombongan wayang yang tidak pernah lebur Bermaksud untuk menghibur Semoga anda tidak kabur Karena ceritanya sedikit agak ngawur Selama acara Opera Panjava Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sekar Ayu Ratu Pemikas Diceritakan Sekar Ayu adalah wanita sederhana Yang hidup di desa bersama orang tuanya Terima kasih Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Orang tuanya mengharapkan Sekar Ayu untuk segera menikah Namun apa yang terjadi Pacar pun tidak punya Lelaki pun enggan menatapnya Ia selalu menjadi bahan hinaan bagi lelaki di desanya Hingga pada suatu ketika Sekar Ayu dan orang tuanya Mampir ke hutan jalan-jalan Bertemu dengan seorang nenek tua Apakah yang akan terjadi kemudian? Langsung saja Awal kisah kita mulai dari DKP Lama-lama kamu mulai tidak patuh sama suamimu sendiri Bapak capek-capek cari nafkah kamu di rumah malah selingkuh Sekarang Bapak mau nanya Kemana isi jamban ini? Kamu numputin dimana? Kau nanya isi jamban, emang gue makan apa? Bapak selalu begitu Saya gak sukanya kamu gini Isi jamban kamu numputin terus Kokonya mulai sekarang kita cerai Oke Jangan pak Kalau papa cerai dengan mama Aku sebagai anakmu dengan siapa, papa? Ibu, kamu telah menyakitkan hati papa Papa Bapak pelarat Jangan, papa Ya, papa, papa, jangan pelarat Bapak lu pelaratin Pa Tolonglah, pa Tiap hari papa berantem Tiap hari papa berantem Apa kamu membela-bela ibu kamu? Bukan membela, pa Tapi tolonglah papa kasih sayang itu Berikan kepada anaknya, pa Tidak bisa Pokoknya papa sudah buah Yaudah Kalau tidak bisa Saya juga cerai dengan mama Mancing-mancing saya Mancing-mancing saya Saya disana Nalasinya udah benar Saya mau tanya Tolong bantu Tolong bantu ya Pada tahu ceritanya gak? Tahu 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 Jangan mancing-mancing Jangan mancing-mancing Jangan mancing-mancing Jangan mancing-mancing Jangan mancing-man Tahu Saya negesin, ini ceritanya gak bener Ini kamu sekarang ayu Ini Bapaknya Malah suami istri mau cere Pak neverkini ceritanya gak saya udah takut-takut saya marahin ntar Ustadz disini Ki Jamlong menyuruh anaknya Sekaranya untuk segera nikah Kutapa malang nasibku Terima kasih Tapi kamu harus ingat umur kamu udah berapa Saya di ABG ABG apaan lu? Asal belum gopek Kan belum gopek Hei Sekar Temen-temen kamu yang seusia kamu tuh udah pada punya cucu tau nggak Kamu sampai sekarang belum kawin-kawin juga Enggak Cari jodoh dong Saya kan udah peringatkan Kalau mau Marahin anaknya jangan deket rumah saya dong Apa urusan lu anak-anak gue? Eh gue juga punya urusan Kalau merasa terganggu nggak usah ikut-ikut lu Lu juga sama Nggak usah ikut-ikut Apa? Anak-anak gue Pakai ikut ikut campur segala Makanya punya anak itu Jadi Jangan sampai perawan begini Udah tua masih perawan nggak kawin-kawin Apa? Apa? Apa tua yang penting perawan Iya Tapi kan udah tau juga perawan apa enggaknya Emang lu udah kawin? Hah? Gaya lu Eh bini yang nantik Bini yang nantik Nggak ada orang yang nantik mau nantik Sumanto Istrinya Sumanto Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya bininya siapa tuh? Sahrini Ada apa sih? Sini sayang Gini Ada apa sih papi kok ribut-ribut? Tetangga kita As Nih Ribut-ribut di sini mah Nih istri saya ini Ini Nih istri saya nih Nih istri cakep gitu Si Agus dong Cakep Sombong 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 Orang-orang gitu Eh anak gue biar lebar-lebar begini juga Nggak ngomong lebar pak Maksudnya anak saya biar udah luas-luas begini juga Lebar nggak mau luas nggak mau Lega-lega Anak saya biar lega begini tapi udah seksi Jangan begitu pak Anak saya Kalau lega luas lebar sama Bengkak aja bengkak Beda itu beda Gak ada bela-belanya sih pak Dia nggak tahu nih Cowok mana yang nggak mau sama dia? Eh Saya Nggak mau Pertama Pertama Kurasakan getaran Si siapa sih? Pertama 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 Kurasakan getaran Pertama Pertama Kamu Kenapa sih kamu selalu menghina saya? Cuman capek lu dimarahin mulu sama bapak lu Maksudnya marahin sama bapak Bajunya itu Hehehe Sekalupaan ya pak Datanglah seorang pengawal memberikan pengumuman Tatratatat Begitu Tatatatat 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 Taaaaa Tidak Sudah ku siap Sudah ku siap Tidak 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 Datanglah seorang pengawalächean memberikan pengumuman Step Rep chests Pertama Tunisi Menurut ini ada apa gerangan datang kemari bawa pengumuman saudara-saudara sekalian saya diumumkan bahwa raja telah wafat diumumkan bahwa raja telah wafat diumumkan bahwa pangeran sedang mencari istri diumumkan bahwa pangeran sedang mencari seorang istri Ki Jambrong pun mengusulkan agar segar Ayu ikut daftar sebagai calon permaisuri bagaimanakah kelanjutan ceritanya jangan kemana-mana tetap diumumkan bahwa indah banget ya papi disini iya papa capek nih habis ngajar anak-anak Uninu Semarang capek ya papi ya pasion papi ya namanya juga gini-gini laki sendiri ditayar-tayar ini capek gini-gini penampilan gini dosen Uninu sayang berarti aku gak salah pilih dong Ki ya ya gak salah pilih kalau salah tinggal dicoret aja gampang sekarang begini aja lah Mami sekarang kan ada sayembara gini-gini salah lagi udah dapet berapa udah capek udah gue capek kumpulin sampai 500 banyakan kasihan gak bisa pulang ke Semarang ntar jadi bagaimana kalau kita kumpulin sampai 500 gimana gimana kalau kamu saya ikut sertakan gimana kalau kamu saya ikut sertakan saya membara untuk menjadi seorang istri pangeran hah iya ya ampun papi aku rela gak apa-apa aku masih banyak wanita cantik yang ngantri masaya iya ya ampun papi ini demi kehidupan kita dan ekonomi supaya kita kaya aduh papi aku mau gido dia malah ikhlas dia ya kalau lepas dari lu sama aja kan lepas dari bencana lagi mengatur siasat munculah seorang nenek-nenek sepertua minta pertolongan kepada mereka tapi aku takut Tamara dari mana aja Tamara belsekak ini oh papi mulai ya ARI harus bakal ini 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 oh ini yang Tamara beli pengki itu ini Tamara beli pengki ngapain sini emak kesasat minta makan apa lapar emak kesasat ee bodoh dah aduh tapi jangan kasih makan kenapa emak kenapa emak lapar oh lapar bentar bentar hati lepah dibersek saya kuping Kak gapar apan ngapain sih kesini-sini ngapain sih duduk dulu duduk dulu istirahat istirahat lo istirahat istirahat oke malah dagang kue noni lihat lihat apa sini jangan nangis tuh jadi mengkerutuh mukanya tuh kalau nangis terus Noni nanti cepet tua ya lu nyampe keriput-keriput ini nangis mulu Pak anak saya makanya kalau habis cuci muka langsung disetrika tapi kalau anaknya kayak gini nggak mungkin dong kita begini ya mungkin aja kali kalau dikutuk Pak suruh mau menolong cuma minta imbalan saya mau menolong Oh ya Alhamdulillah mau nolong saya tapi minta imbalan telepisi sama kulkas gimana sih minta imbalannya apa ini pakai gitu tapi perhiasan-perhiasan imbalan ini saya kasih ini apaan begini anak durhaga kamu kukutuk jadi tua kok apa ini imbalan masa imbalannya begini sih kalau saya dikasih makan ini imbalan saya nggak mau ngasih makan imbalan beginian apaan Pak suruh pun meninggalkan nenek tua itu aku akan meninggalkan kamu haa sekonyong-konyong beliau tak sampai apa nih mereka berbaring disana lagu ebitnya lagu ebitnya ada nih eh beliau tak sampai wah ini orang gila ditomang kali Pak nih Pak ngomongnya kemana aja nih Pak saya mau pergi dulu Pak mau dimandiin mandiin nih Pak emang gua udah bilang amin muncul laki jamrong dan juga anaknya Sekarayu nenek tua ini pun minta tolong pula bukan waktunya kamu masuk saya bilang muncul laki jamrong dan anaknya Sekarayu kenapa kamu lu mangkanya JIS dateng jangan terlalu telat udah telat briefing gak dengerin telat kemana aja loh tadi di abing ikut Aca-Aca-Aca-Cera Excent dalam ada Juta Bahar terus ada Ariel dan kawan-kawan terus ada Marcel habis nonton Abis nonton Ini terus mau ngapain Masuk Belum waktunya Out Out Kalau gak out saya pukul kamu Sini Out out Bandel Nonton dia abis nonton Muncul lagi jamrong dan anaknya sekarang yuk Ma Ya Saya mau nggedein ma Ya Luka tay ini ma irit Maksud saya mau nggedein rumah Gimana caranya Ya kalau mau nggedein aja Biar ketahuan runtunan yang gedein Gedein apa Gedein rumah mak Apa sih itu Ngapain Abis dari Excel dalang Nah kan saya udah tau tadi ceritanya Abis nonton Ada Ariel Iya Kawan-kawan Ada kota Terus ada Adanya Bahar Apa adanya Bahar Anissa Anissa Bahar Cuita anaknya Hah Cuita Bahar Ya itu kan maknya saya sebut Ya udah sana Ini lagi mau adegan Mau dari mana Dari mana tadi Acara Excel Kan udah disebut Saya udah tau Hari ini Pak buka kayaknya orang Bingung ngapain sih Nggak tau ceritanya Masuk-masuk Ya maaf Saya terlambat Dari mana Acara Excel Ada siapa aja disana Ada siapa Anaknya Anissa Bahar Siapa Yunita Bahar Cuita Yunita Nah Cuita Yang bilang Yunita siapa Berarti saya salah Bagaimana Kelanjutan ceritanya Jangan kemana Tetap di opero Panjawa Pengen makan Saya nyasar Udah berapa Berapa hari Nggak makan Ada Kalau nggak salah Empat bulan Empat bulan Masih kasih Aduh Ini Ada makanan 4 ribu Ya Saya dagang Enak Enak Abisin Nek Marpuahnya Abisin Martabak Martabak Adinya Abangnya Marpuah Abisin aja Abisin Amat Kertas Kertas Nek Maaf Maaf Nggak ada Minumnya Oh Nggak Nggak Minum Minum Nih 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 Ngasi Nih 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 Tadi kan udah minum Nanti baru dikasih minum Ya Terbalik 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 Yang ngasih itu dia Loh kok lagi sakit Nah Udah 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 Akhirnya Nenek Peleton Memberikan sesuatu Kepada Sekar Kepada Sekarayu Udah kenyang kan Udah kenyang Nanti kalau lapar datang ke rumah saya lagi ya Iya terima kasih ini Saya dikasih makan tadi barusan Saya ngucapin terima kasih Ini embalan saya ini Apa? Pegang ini pakai ini Nanti ada mengpaatnya Pak Mengpaatnya? Iya Jangan dilihat jeleknya Pak Lihat apanya Tuanya Itu hati-hati Ini ya Iya Baik-baik Simpen yang rapi-rapi Oke Apain duduk di situ Apain Gila Gua masih di situ Masih ada Masih ada ya Masih ada Baca jampe-jampe Baru ngilang Bismillahirrahmanirrahim Itu doa saya Langsung muter kayak tadi Wah Belum ngilang juga ini Masih ada juga Satu guru Satu ilmu Jangan ganggu Hei Brak-brak Cercep Salah 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 Betulnya apa sih Manfaat selendang ini Ya itu kercep Pak Pak Apa lagi Apa lagi Masih ada Masih ada Orang-orang Orang-orang Gak ada kemana ya Wah Gak ada kemana Orang-orang Lagi-an udah ngilang Muncul lagi Ngilang muncul lagi Orang-orang Dia ngajakin Ajis Ajis Ngajakin Ikut aja Ajis 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 Yaudah Ajis Jorok Siapa Sebenarnya Napasnya tinggal satu Udah Nyes Bawa masuk Nyalang 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 Masih aja Kerecep Pak Ini tetep aku pakai ya Yaudah Kerecep dah Nggak maksudnya Aku setelah pakai ini Emang Bapak Melihat apa sih Pokoknya setelah Kami pakai itu Aku kelihatan melihat kamu Kelihatan melihat kamu Nggak usah pakai ini Juga kelihatan Maksudnya beda orang-orang Ternyata Ada perubahan Pada diri Sekar Ayu Dan nenek itu Lupa memberikan Persaratannya Yaitu Agar Sekar Ayu Terlihat cantik Di mata lelaki Ia harus melepaskan Satu sendalnya Persaratannya gitu Persaratannya Lu lepas sendal Baru kelihatan Cantik Baru kelihatan Cantiknya Lepas satu sendalnya Wah Kamu kelihatan pengkor Muncullah Sang pengawal Dan juga Pangerannya Bertanya Kepada sang putri Siapa Nama kamu Pangeran Nama saya Pangeran Aryo Pangeran Aryo Kau Besok kau datang ke istana Mau nggak Pak Kenalkan Kenalkan Aku Sekar Aku 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 Serabi Mekal Berdiri lah Pangeran Akhirnya Pangeran Terpesona Dengan kecantikannya Sekar Aryo Dan Pangeran pun Mengundang Sekar Aryo Untuk ke istananya Apakah yang akan terjadi Disana Jangan kemana-mana Tetap berapa jam Pengawal 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 Makasih nih Emang enak Kenapa rajanya ditinggalin sendirian Itu kenapa bangku nyampe kuat begitu Tau Sesi mesennya yang robo Munculah Kisuro Dan istrinya Yang mengadakan siasat Menyerahkan istrinya Untuk mendaftar menjadi Peserta Ayo Kisuro Yang punya rumah Yang punya rumah Mana pak Ini Wah Salah saya Maaf pak Maaf pak Sini Tinggalin Lagian mau Sini pakai Naik pohon-pohon segala Ini anak saya pak Yang nomor 3 Yang nomor 2 Anaknya berapa Satu Itu hebatnya saya Walaupun anak saya Tapi cakepkan anak saya Kalau anaknya Itu sering tidur celentang Lu ngapain 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 Apa yang kau katakan Pangeran Anak saya begitu cantik Kalau anda tidak tertarik Kenapa Kenapa Muncul lah Ke jamgong Dan juga Anaknya Sekar Ayu Tentu saja Kisuro Menghina Hina Sekar Ayu Nanti aku laporkan Sama Ayah Harapik Saya ingin Memberitahu Anak saya Menjadi Calon istri Pangeran Jadi mau Kamu begitu Silahkan Kalau maunya Ngikut Cain barang Itu Nggak enak Tomat Elektron Maunya Apa Kalian Rumah Memang Oh kamu salah makan Itu kan Anggur Elektron Berarti Ini anak saya yang waktu Tempoh hari Ketemu sama Pangeran Di dalam hutan Dia juga ingin ikut Menjadi Calon istri Pangeran Cantik sekali Ini wanita Papi Nggak salah Lihat Diam kamu Basar wanita Jelek kamu Maksud gue Kesini Siapa kegerangan ini Ini anak saya pak Hah Mungkin tidak Tidak mungkin Orang kaget Mau wajar aja Oh ini pasti Ada yang aneh Yang aneh Elektronik Masih Enggak bisa Ini ada yang aneh Kok yang aneh Apa Sini Eh Sini Jangan 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 ini pun Nyaku Akhirnya papi Aku dapet juga Kamu nggak usah Pake begini Juga udah cantik Eh nggak apa-apa papi Biar kamu cantik Coba Pangeran gimana Oh lu dari tadi Padahal mah pengen lu Kurang-kurang aja Karena pangeran Tapi Kore kuping raksasa Sama nih Sama pak tanya Lu sama ya pasti ya Walaupun sudah Memakai selendang Namun tetap saja Istrinya pak suruh Tidak nampak cantik Di mata pangeran Tiba-tiba muncullah Mak pelet Yang tadi menghilang Mak pelet Muncul 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 Yang tadi Krucep Krucep Muncul Reng Hah Gucci Belanda Maipah ngapain ada disini Maipah Ini dia siapa Naik pelet Ini pelet Ngapain ada disini Eh Saya datang kemari Mau lihat itu Lihat apa Salah mak Salah mak yang ini Mak Eh buru-buru Kita mau main facebook Mau main facebook Mau main facebook sama cekiber Ini kenapa ini Diminta direbut Enggak boong Enggak boong Enggak direbut Orang yang kasih Mak dikasih aku Maksudnya mau ngapain Maka ini Biar kelihatan Biar tampilkan pangeran Kagak mungkin Kalau orang niatnya Kagak baik Enggak mungkin Benar Tidak mungkin Dasar kamu punya Niat tidak baik Gimana sih papi Papi itu Ini orang main cerah Main cerah Bener kok Epesek Ini yang bangun Saya tidak mempunyai Bini yang selici Kamu Ayo Kasih dia Enggak mau Enak aja Kasih aja udah Kasian Dia udah tua Waktunya tinggal Sembilan Delapan Tapi gak bisa papi Kasihin aja udah Eh Biar aku keren Yang cantik Akhirnya Setelah melihat Sang pangeran Nek Tetap jelek Ini kan Ini dia Hasilnya dia Iya Harusnya dia yang pake Tuh Coba Tuh kan Gak berubah Nek Cuman yang ngerebutin Pangeran ini Nek Iya Mak ngerebutin Pangeran Pangeran Sekarang pangeran Pangeran harus memilih Ini Ini punya saya Emang Iya Pangeran memilih siapa Dia atau dia Pangeran A Silahkan Akhirnya Akhirnya Kau kan cowok Cemburu Iya Iya dong Akhirnya Akhirnya Nek Pelet Karena tertarik Dengan pangeran Pun Mengambil Kamer ajungan Mengambil Selendangnya Kembali Dan ajaibnya Pangeran Benar-benar tertarik Dengan Nek Pelet Nek Nek Pelet di mata Pangeran Terlihat muda Cantik Ayu Dan menawan Siwar Nama saya Pangeran Disana gunung Disana gunung Disini gunung Di tengah-tengahnya Pulau Jawa Wayangnya bingung Dalangnya bingung Yang penting bisa ketawa Bakal bertemu lagi Tetap Di beberapa jam Ho Hati Sampai jumpa Sampai jumpa